Kalau ada penghargaan buat tahun terburuk dunia, mungkin kita bisa nebak-nebak apa aja nominasinya. Di tahun 2020, ada pandemi. Tapi mungkin orang tua kita juga akan bilang tahun 98, karena ada krisis ekonomi besar dan juga kerusuhan gede-gedean. Tapi mungkin generasi lalu juga bilang tahun segini, karena ada depresi besar pada ekonomi Amerika yang nyebar ke seluruh dunia. Tapi mungkin juga ada yang beranggapan pada tahun ini, waktu muncul wabah mematikan di Eropa. Tapi, balik itu semua, ternyata ada satu tahun yang menurut sains jadi satu tahun yang terburuk dalam sejarah. Tahun berapakah itu? Oke, bayangin suatu siang dengan awan yang mendung, kabutnya tebal, dan matahari sinar yang redup-redup. Bahkan, saking redupnya, cahaya mataharinya berasa kayak cahaya bulan. Hmm, ya, cuaca yang mungkin beberapa bagi kalian mendukung banget buat tidur siang dan males-malesan. Tapi, bayangin kalau kondisi ini berlangsung setiap hari selama satu setengah tahun. Ya, itulah yang terjadi pada tahun 536, tahun terburuk dalam sejarah. Gara-gara kejadian tadi, suhu di bumi itu akhirnya turun lumayan jauh. Bahkan, sampai turun salju waktu musim panasnya di Cina. Dan, kurangin sinar matahari ini juga menyebabkan tanaman akhir yang gak bisa tumbuh di mana-mana. Bikin gagal panen di berbagai belahan dunia. Dan akhirnya menyebabkan kelaparan besar-besaran. Tapi pertanyaannya, kenapa semua ini bisa kejadian? Kenapa sinar matahari seakan bisa menghilang? Fakta sedihnya, pada waktu itu gak ada yang tahu jawabannya. Beda sama sekarang di mana berita paling gak penting pun bisa kita langsung tahu. Misteri K tadi sayangnya baru terjawab ternyata baru beberapa tahun ini. Tepatnya ketika sekolompak ilmuwan ngamatin tumpukan es di sini. Dan nemuin ada campuran abu vulkanik. Jadi, ya, kesimpulannya adalah dari letusan gunung berapi lah, semua ini bermula. Dan sayangnya, penderitaan terus berlangsung sampai bertahun-tahun. Tahun 540, terjadi letusan kedua yang semakin dingin suhu bumi. Ya, bahkan masa ini sampai dikenal sebagai jaman es. Tapi terus seakan belum cukup parah, tahun depannya lagi muncul wabah pes di Kekaisaran Romawi Timur yang akhirnya ngebunuh jutaan orang. Pada akhirnya, butuh sampai dua ratusan tahun sampai peradaban dan ekonomi kembali pulih dari masa-masa terburuk ini. Sungguh menyedihkan. Ribuan tahun lalu kegelapan menyelimuti bumi tanpa seorang pun tahu kenapa. Ya, orang-orang saat itu cuma bisa menerka-nerka nasibnya di tengah ketidaktahuan. Tapi hari ini, dunia penuh sama ilmuwan pinter dan teknologi canggih buat tahu berbagai macam hal. Mereka semua dan ilmu pengetahuan yang bikin hidup kita makin aman dan nyaman. Dan mungkin karena ilmu pengetahuan juga, hidup kita di masa depan bahkan semakin lebih baik lagi daripada sekarang. Dan, seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa? Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious! Sub indo by broth3rmax